Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya dan sehat selalu Kembali lagi di channel aku, Azhar Aras Oke guys, jadi kali ini aku bakalan bahas 7 nama unik dan aneh yang orang tua kasih ke anaknya Dan ya, what's his name? Kata William Shakespeare Puji angka terbesar Inggris yang artinya kurang lebih Apa arti sebuah nama? Setiap orang tua memberi nama anaknya Tentunya punya maksud ataupun harapan tersendiri Kebanyakan mereka memberi nama anak sebagai doa Sehingga anaknya mengandung harapan ataupun doa untuk anaknya Namun beberapa orang tua ternyata memberikan nama anaknya begitu unik guys Sehingga terkesaran aneh, kontroversial, bahkan tidak jarang melanggar aturan setempat di mana anaknya tersebut lahir Berikut adalah nama anak-anak yang unik dan tidak biasa Yang saya rangkum dari berbagai macam sumber Baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri So, jadi kalau bisa kalian menasaran, ikutin terus videonya ya Yang pertama ada Lucifer Lucifer adalah nama yang seringkali diberikan kepada iblis di dalam agama Kristen guys Diakini bahwa inilah nama iblis sebelum ia diusir dari surga Jadi gak kebayangkan kalau misalnya ada orang tua yang namain anaknya Lucifer guys Tapi ini beneran terjadi loh Tidaknya ada satu anak di Skotlandia yang bernama Lucifer pada tahun 2018 Dan yang kedua itu ada Marijuana Mungkin dari kalian ada yang belum tau Marijuana Dan kalian bakal anggap pasti nama ini perasaan wajar-wajar aja deh Gak ada yang aneh dari nama ini dan gak ada yang unik gitu Cuman kalau misalnya kalian udah tau Jadi Marijuana itu Itu ganja guys Sama kayak aku sebelum aku tau kalau misalnya Marijuana ganja ini tuh Aku ngiranya Marijuana ini tuh nama yang fine-fine aja Gak ada kayak unik atau anehnya Cuman ternyata pas aku tau Ini tuh sebenarnya Marijuana itu ganja Aku langsung, ah ternyata disini guys Aneh dan uniknya Jadi Marijuana atau ganja ini berasal dari bagian daun kering, bunga, batang, dan biji dari kanabi sativa Jelas Marijuana dilarang di banyak negara termasuk di Indonesia Nah ada seorang anak yang dibeli nama Marijuana dan didaftarkan pada tahun 1970-an guys Di Amerika Serikat pada dekade 1970-an Maaf ya guys Melahirkan generasi yang disebut kaum hippies Kaum hippies itu apa sih? Nah kaum hippies itu anti kemampanan yang menolak nilai-nilai konservatif Amerika Gelombang protes terhadap keterlibatan Amerika dalam perang Vietnam pada 1960-an guys Jadi momentum kemunculan hippies simbol mereka itu adalah bunga Sehingga kerap disebut sebagai generasi bunga atau flower generation Nom hippies identik dengan gaya hidup bebas Termasuk konsumsi obat-obatan terlarang seperti Marijuana ini Nah jadi gak aneh kan kalau misalnya ada anak yang dikasih nama Marijuana Nah lucunya juga guys sang ibu yang menamai anaknya Marijuana ini Adalah seorang guru dari Wisconsin dia mengatakan bahwa dia tidak pernah menyuntuh narkoba Gak percaya gak ya sama umungan guru ini Kan kayak kalau misalnya kalian tuh gak pernah nyuntuh narkoba Tapi kenapa bisa-bisanya kepikiran buat namain anaknya Marijuana ini Mungkin karena disana waktu itu lagi generasinya flowers generation ya guys Itu masuk akal juga Yang ketiga Yang ketiga ini ada Shanid atau Atau apa hayo Mungkin Shanid ini kalian pasti kurang Kayak apa sih Shanid-Shanid gitu Dan ternyata Shanid itu Shanida guys Kalian pasti tau kan Sejak kasus kopi Shanida yang persidangannya berlalu-lalu itu Dan yang viral itu Siapa sih orang Indonesia yang gak tau Shanid atau gak Shanida ini Nah ada seorang ibu di Wales Yang menamai bayi perempuannya Shanid atau Shanida ini Pada tahun 2016 guys Nama itu pun akhirnya dilarang oleh hakim dan tidak boleh digunakan Dan yang keempat Yang keempat ada apa aja Ada apa yuk Oke yang keempat itu ada Kal-El Kal-El itu ya Kalian pada tau Kal-El gak sih Nah bagi penggumar superhero Mungkin telah melihat bahwa Kal-El adalah nama lahir Kryptonian dari Clark Kent Alias Superman Kalian pada tau Superman kan Siapa sih yang gak tau Superman Pasti kalian pada tau Superman Kalau misalnya kalian gak tau Superman Aku kasih tau tunjuknya tadi deh guys Ini Superman ya guys Ini Superman Itu juga nama yang dipilih oleh aktor Nicolas Cage Dan mantan istrinya Alice Kim untuk putra mereka Jadi sekarang kita tau kan siapa Bapaknya Superman Oke guys Jadi peran deto belum sekarang Bapaknya Superman Kalau misalnya kalian ngebut video aku Comment di bawah Siapa Bapaknya Superman oke Yang kelima Yang kelima ini sangat amat mengumaskan guys Menurut aku Tapi gak tau kalau misalnya menurut kalian ini tuh Gemesin atau enggak namanya Yang kelima ada Buddy Bear Buddy Bear guys Buddy Bear Kalian tau kan Buddy Bear Kalau misalnya kalian punya temen yang namanya Buddy Bear Kalian bakal peluk-peluk Kalian bakal sayangin atau gimana Karena pasti gemes banget kan Namanya kan Hey Buddy Hey Buddy Atau gak panggil Hai Bear Hai Bear Kayak gitu kan Lucu banget guys Jadi Ini adalah mama salah satu anak Jules and Jeremy Oliver Seorang cookie terkenal Buddy Bear dalam bahasa Indonesia Berarti teman beruang Jadi kan gemes banget ya guys Aku bisa punya temen namanya Buddy Bear Bakalan aku temenin terus Karena itu sangat menggemaskan guys Jadi pokoknya kalau bisa Kalian punya temen yang namanya Buddy Bear Kalian tuh gak perlu punya boneka lagi guys Kalian cukup hack temen kalian aja Karena itu sangat mengemaskan ya guys Namanya Buddy Bear Dan yang ke enam itu ada A A, B, C, D, E Atau enggak A, B, C, D, E Jadi banyak dari nama-nama Dalam daftar ini dimiliki oleh satu orang anak saja guys Bayangin kalian Nama kalian tuh A, B, C, D, E Kayak, oh iya nih tuh nama kalian kan Bisa kan Kayak kalau misalnya aku kan Azahra A-nya doang Nah ini sama dia langsung diambil guys A, B, C, D, E Pasti ini anak absennya awal terus nih guys Kecuali kalau misalnya Di kelasnya tuh ada yang namanya A, A juga Enggak langsung A, B gitu guys Palingan pasti absen awal-awal sih ya guys Nah, namun berbeda dengan A, B, C, D, E ini Atau enggak A, B, C, D, E Nama ini dimiliki oleh banyak anak Tampaknya banyak orang tua berpikir bahwa Berpikir bahwa permulaan alfabet ini Yaitu A, B, C, D, E atau enggak A, B, C, D, E Merupakan nama yang bagus di tahun 1990-an Ada lebih dari 300 orang Dan itu kebanyakan perempuan Karena alasan tertentu Memakai nama tersebut pada tahun 2000-an guys Apakah ada yang ngeminat menamai anaknya A, B, C, D, E A atau enggak A, B, C, D, E setelah menonton video aku Habis ada yang ngeminat komen di bawah ya guys Oke, yang ketujuh Yang ketujuh ini ada author atau enggak author Nah, itu kan nama pekerjaan ya Iya, emang nama pekerjaan guys Nama-nama pekerjaan ini kembali Tetapi trennya mungkin sedikit jauh guys Itu di Amerika tahun 30-an Nah, itu dalem banget kan guys Selain author yang dalam bahasa Indonesia berarti penulis Ada juga nama-nama berbagai profesi Seperti judge atau hakim Singer atau penyanyi Dan setidaknya satu anak diberi nama Dorman alias penjaga pintu Oke guys, jadi itu sekian video dari aku Untuk yang tujuh Nama unik dan aneh yang ada di dunia Yang orang tua kasih ke anaknya Maaf banget kalau misalnya diomong Ini ada yang bibet ya guys Karena aku emang sedang kurang enak badan Ya, makasih banyak udah nonton Semoga kalian suka sama kontennya Semoga kalian Pokoknya nanti aku Kalau misalnya ini kontennya rame Aku bakalan bikin lagi videonya Yang aku bakal cari lagi nama-nama Yang orang tua kasih ke anaknya itu Yang unik sama aneh gitu Aku bakalan bikin lagi Jadi, tungguin aja videonya Makasih banyak aku udah nonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Jangan lupa Oh iya guys, jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe Bye-bye guys, love you